assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru mengenai Liga Dandut Indonesia 2020 pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi kepada sahabat lidah dimanapun berada yaitu mengenai prediksi jalan juara lidah Indosiar 2020 disini kita akan membahas setelah tuntas siapakah atau peserta dari manakah yang diprediksi akan masuk lima besar top Liga Dandut Indonesia 2020 sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya baik sekarang kita akan melihat duta atau peserta dari manakah yang diprediksi akan masuk top 5 besar Liga Dandut Indonesia 2020 berdasarkan referensi SO yang didapatkan selama ini polling SMS yang diraih selama ini termasuk komentator daripada Dewan Juri selama peserta tersebut tampil di panggung lidah Indosiar 2020 oke langsung saja kita akan melihat peserta manakah yang akan masuk pada top 5 besar tersebut pada urutan nomor yang pertama ada Medi merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan 35 standing ovation atau SO mulai dari top 70 sampai dengan top 12 besar malam kedua Liga Dandut Indonesia 2020 polling terakhir yang didapatkan oleh Mili dari Jawa Barat yaitu 20,70 persen pada urutan nomor kedua ada dia merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan 32 standing ovation atau SO mulai dari top 70 sampai dengan top 12 besar malam kedua lidah Indosiar 2020 polling terakhir yang didapatkan oleh dia dari jatim yaitu 25,14 persen Pada urutan nomor ketiga ada hari merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Jambi yang mendapatkan 31 standing ovation atau SO mulai dari top 70 sampai dengan malam kedua top 12 besar Liga Dandut Indonesia sejak 2020 polling terakhir yang didapatkan oleh hari dari Jambi yaitu 28,58 persen Pada nomor yang keempat ada Wulan merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Banten yang mendapatkan 32 standing ovation atau SO puling terakhir yang diterima oleh Wulan dari Banten yaitu 27,48 persen Pada urutan yang terakhir atau nomor kelima ada acu merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan 28 standing ovation atau SO puling yang terakhir didapatkan oleh acu dari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 41,38 persen Itulah 5 peserta lidah perwakilan dari 5 Provinsi yang diprediksi akan masuk top 5 besar Liga Dandut Indonesia 2020 Peserta yang mendapatkan standing ovation terbanyak diraih oleh Meli Dutaleda dari Provinsi Jawa Barat dengan 35 standing ovation Kemudian diikuti oleh dia dan Wulan kemudian hari dan yang terakhir acu untuk poling teratas diraih oleh duta lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Iaitu acu dengan poling 41,38 persen Itulah prediksi yang bisa saya infokan kepada sahabat lidah dimanapun berada Prediksi ini berdasarkan SO yang didapatkan oleh peserta sampai saat ini Kemudian poling SMS yang diterima sampai saat ini dan juga komentar daripada Dewan Juri selama ini Jika ada kesalahan saya minta maaf jangan lupa untuk terus mendukung duta lidah dari Provinsi kalian semua Atau peserta lidah yang kalian jagokan di tahun ini dengan cara SMS atau bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Berikan kritikan dan masukkan di bawah video ini melalui komen Agar kedepan channel ini lebih berkualitas dan lebih baik lagi daripada sebelumnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax